Halo semuanya, selamat datang di channel Gudang Tutorial Dimana channel ini membahas seputaran Android dan cara menggunakan handphone Android Nah di pertemuan kali ini saya membahas aplikasi perpesanan dan cara menggunakan aplikasinya Tapi sebelum melanjutkan ke videonya, mari kembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar teman-teman tahu notifikasi terbaru dari channel ini Langsung saja kita buka ke aplikasinya, aplikasinya perpesanan Di atas ini ada ikon semua pesan, pesan yang belum dibaca, dan pesan yang dikunci Kita klik yang semua pesan Pesan yang dikunci juga belum ada Kita klik yang semua pesan Nah ini adalah tampilan pesan yang muncul ke handphone kita Di sebelahnya juga ada ikon plus, itu untuk menambahkan pesan Kita klik saja Contohnya kita tambahkan kontak Untuk dipilih kontaknya seperti ini Nah kemudian kita ketik pesan Nah kemudian kita ketik pesan di bawah Contohnya saya ketik pesan Pesan Kemudian akan dikirimkannya kita klik yang di bawah Di sebelah kanannya yaitu seperti pesawat Kita klik Nah di atas ini juga ada pengaturan Yaitu bisa dibuang lewat sini Dan juga di sini juga terdapat pengaturan untuk perpesanannya Ini untuk mode perpesanan ya Aplikasinya Kita guril ke bawah Ini adalah untuk batasan perpesanan Nah di sini adalah tanda tangan Kalau di klik nantinya Kalau kita perpesanan ada Tekst tambahan di bawahnya Nah di sebelahnya juga ada ikon pencarian Kita bisa melewati ini Untuk mencari pesan yang belum tampil Di handphone kita Di sini juga tersedia ikon pengaturan Di titik tiga nya Nah seperti itu teman-teman Dari aplikasi perpesanan tersebut Sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Dan ikuti saya di video selanjutnya Sampai jumpa lagi